Kamu dulunya diajak ke Jambi dengan iming apa? Yang ada pekerjaan dan dikatakan jadinya muda sebulan 3 juta Oke halo guys jumpa lagi sama Bang Amin di UG Dewan Channel Dan kali ini Bang Amin lagi berada di daerah Junib Ini Aceh Jempa atau Birun ya? Oke dan ini sekarang suasananya Bang Amin lagi di persawahan ya Dan kalian bisa lihat disini persawahannya masih menghijau Oke dan kali ini Bang Amin akan mewawancarai salah satu mantan member Sudah bergabung 8 bulan katanya ya Dan mungkin kalian sudah pernah melihat di video Bang Amin sebelumnya Dia pernah menjadi saksi ya bagaimana nasib dia selama gabung dan selama 8 bulan itu Dan sekarang Bang Amin akan mewawancarai dia secara langsung Nah guys ini dia nih Bang Amin sudah berada sama Ini sudah kalian tahu kan sudah pernah muncul di channelnya Bang Amin Dan oke ini namanya siapa nih? Mawardi Oke dulunya kamu gabung berapa bulan sih? Berapa lama? 8 bulan Oh masih bulanan ya Dan gabung di Jambi Jadi pindahan ke Bandung Kamu dulunya diajak ke Jambi dengan imbing apa? Dengan diajak sama kawan di bilang ada pekerjaan dan dikatakan gajinya mudah Sebulan 3 juta What? Berarti kamu dulu diajaknya kayak di pergudangan gitu ya? Kamu tergiur dan kamu datang merantau ke Jambi? Ya benarnya sih saya kan gak pernah merantau Jadi gak pernah lah bayangkan kok gajinya sebulan 3 juta gitu bersih Kosan ditanggungi semua Saya mikir di kampung pun gak ada kerjaan Kan baru berapa bulan pulang dari Malaysia gitu kan Langsung pergi gitu Oh dulunya kamu perantauan dari Malaysia Ini banyak banget deh orang Aceh Anak muda Aceh perantauan dari Malaysia Oke kamu di Jambi kemarin bertahan berapa lama sebelum kamu diangkut ke mana? Ke Bandung Baru 1 bulan lebih gitu lah Jadi di Jambi 1 bulan lebih Habis itu diajak ke Bandung Waktu dulu kamu sudah tahu belum tentang VD1 Channel? Waktu di Jambi dulu? Sama sekali belum Gak tahu Kenapa gak tahu? Berharap kan ini booming banget nih VD1 Channel Virus paling besar di Jambi Terus kamu diajak ke sana Gak curiga apa pas sampainya di Jambi rupa-rupanya Gak ada pekerjaan gitu? Ya sampai saya disitu dikatakan teman Kerjanya gimana? Belum besok kita ke kantornya dulu Kita untuk pertemuan hari pertama Nanti disitu dijelaskan semua apa yang belum kita Kita pahami Kita tanya dulu semua disitu Oh jadi waktu di Jambi belum dijelasin bahwa apa itu? Ya saya cukupin aja Karena belum ngerti ya Jadi waktu itu Emang belum kenal sama VD1 Channel? Belum tahu tentang virus gitu ya? Belum tahu sama sekali Terus kamu tahunya di Bandung Tentang VD1 Channel Awalnya tahu gimana? Awalnya sih Bapak Youtube gitu Dia bilang itu Oh sebelumnya mereka pernah bilang ya Misalkan si siapa? Si Bang Amin atau Buny Amin Terus kamu penasaran? Terus kamu cari tahu di Youtube Di atau di mana? Di Facebook atau di Youtube? Langsung di Youtube Karena penasaran Katanya Budan Amin itu orang ada yang berbidun Saya juga agak-agak kecayaan itu Karena masih dalam lindungan mereka Terus kamu waktu gabung Sudah dapat downline berapa? Sementara itu Ada yang saya mengajak Tapi semua Tidak mau minat gabung Tapi bersoal Jadi kamu Semenjak gabung Sudah 7 bulan Belum ada satupun downline yang bisa kamu ajak? Belum Hahaha Kalau kamu gak bisa ngajak downline Berarti kamu makan apa dong di sana? Kadang-kadang sih Kalau gak ada makanan Kita gak ada sama upline gitu Misalnya kalau gak ada abras Kami bilang Masih hari ini gak ada abras Aman tuh Aman gimana? Kalau gak ada abras Orang gak makan kok Gimana mau aman? Nanti dia Lapor sama upline Yang paling besar lagi Nanti dia bisa bantu Masuk bulan 1 kan bayar kos Kadang-kadang gak ada Bayar kos Jadi ada downline lain Yang mau pindah kos baru Taruh Orang baru itu Biar ada Bulan ini bisa dibayar kos sekarang Jadi kamu bertahan di sana Makan Dengan cara mengajak Orang Baru gitu PO baru Duitnya dari dia Berarti kalau ada orang baru Kalian harus servis Kalian harus bersih-bersih di kos itu Supaya orang baru itu Percaya bahwa kalian ini orang kaya Orang punya duit Ya Gitu Luar biasa sekali ya Padahal Kadang-kadang Pangkat indomie kan Kalau datang Orang baru itu kan Harus belanja dulu Bawa nanti Bunga tangan Kalau bertemu datang Beli beras Di Alfamart Beli telur Beli indomie Katanya bawa Itu uang dari mana? Itu uang dari PO Untuk Uang tangan Kalau kita kan Mau bertemu kan Bawa Beras ini Itu kan gula kan Jadi kalian bertahan Dengan mendatangkan PO baru Dan si PO baru itu Harus belanja Kalau ada PO baru Ada makan Kalau gak ada PO Enggak ada makan Kalau ada orang baru datang Mereka bisa makan Kalau gak ada orang Kalau gak ada penggambungan Kalian Gimana? Enggak makan Enggak makan Enggak makan Pernah gak Kayak nih Yang sering disini Lepang Amin Misalkan nih Makan Kayak Kangkung Atau apa Jadi yang paling Sering kamu makan Apa disana Kalau misalkan lagi Gak punya apa-apa Lagi Gak ada PO Paling Paling mewah itu Indomie Kali makan Nasi goreng Gitu Nasi padang Gak apa-apa Kalau ada plan Kita bisa makan yang enak Dan kamu bilang Nasi padang Nasi goreng itu enak Selain Indomie Ya Karena udah nyaman Makan Indomie Lebih enak Indomie Jadi lebih enak Indomie Daripada nasi goreng Hei Indomie kan Itu sering Awk makan Kan kamu juga Awk makan Saya juga kan Tapi Ini Orang kaya itu kan Bukan Indomie makanannya Wow Apa dong Ya Nasi goreng Yang di Biasanya itu Indomie nya Kamu Dibagi-bagikan Gak Misalkan Satu Indomie Berapa orang Gimana Itu Kalau beli Indomie Bukan Indomie Biasa Indomie isi 2 Indomie isi 2 Itu dimakan Berapa orang Biasanya Biasanya Satu kos 15 orang Berarti Yang di Ini 8 Bagi 15 orang Kalau ada Tolor Nanti 2 Tolor Bagi 15 2 Tolor Di Belah-belah Di Belah-belah Kalau ada PO baru Harus Dilihani PO baru Dulu Mau Mau Kesemur Kita Dampingi Mau Kemana-mana Kita Dampingi Jangan Dia Tampik Nelfon Orang Lain Nanti Dikasih Kabar Orang Lain Dan Dia Ngedon Berarti Kamu Sampai Handphone Dia Pun Kalian Jaga Ya Sampai Handphone Dia Juga Jaga Oke Guys Ini Seperti Yang Bang Amin Selalu Bilang Di Channel Mereka Kalau Mendapatkan PO Baru Itu Dijaga Supaya Apa Supaya Tidak Kena Virus Dari Luar Misalkan Dari Keluarganya Tari Teman Temannya Atau Dari Saudaranya Yang Jadi Pengalaman Pahit Apa Yang Paling Gak Dilupain Selama Kamu Jalan Kaki Sekitar Dua Jam Diga Jam Jalan Kaki Untuk Jalan Kemana Untuk Ngumpul Sama Upland Sama Down Down Gitu Kenapa Harus Jalan Kaki Karena Enggak Ada Pesang Grab Ya Maksudnya Kenapa Enggak Cari Tempat Yang Dekat Gitu Biar Enggak Usah Jalan Kaki Karena Orang Ini Cari Cafe Yang Mewah Biar Bisa Dikasih Tahu Sama Orang Mekannya Orang Kaya Gitu Pengalaman Pahit Apa Lagi Yang Kamu Rasain Semenjak Bergabung Di Bandung Itu Kadang Kadang Baju Banyak Kotor Mau Beli Untuk Kebutuhan Sabun Nandi Atau Rinso Atau Gigi Tapi Enggak Ada Uang Masalah Itu Jangan Dikasih Itu Di Depan Depan P.O. Baru Harus Di Nanti Di Belakang Belakang Itu Jadi Kalau Misalkan Kalian Ada Masalah Kalian Tidak Punya Apa Kalian Tidak Makan Jangan Dinampakkan Sama Orang Baru Ya Takutnya Nanti Mereka Jadi Berubah Pikiran Jadi Negatif Sama Kalian Ya Gitu Ya Karena Kita Dari Awal Kita Mengajak Mereka Karena Kita Bilang Gajian Sebulan 3 Juta Misalnya Ada Baru 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 Gabung Kalau Ngomong Itu Jangan Tentang Sebelum Dia Kita Bawa Ke Gudung Presentasi Kita Bahas Dulu Tentang Upland Jangan Itu Biasa Biasa Jangan Sampai Ketahuan Akhirnya Ketahuan Juga Akhirnya Ketahuan Juga Semua Karena Dulu Saya Pernah Di Cemo'o Sama Orang Tua Di Caci Disuruh Pulang Nanti Pulang Nanti Kita Jual Motor Kita Berantau Lagi Kem Malaysia Terus Kamu Tidak Mau pulang Saya Tidak Mau pulang Kenapa Karena Dimotivasi Terus Mas Ada Peluang Orang Ini 3 Juta Orang Ini 3 Juta Nanti Dijamin 3 Bulan Langsung Kebalikan Utang Jadi Kamu Di Full Terus Biar Kamu Tidak Pulang Mereka Mengajak Dari Teman Dari Teman Keteman Cari Yang Dekat Dekat Dulu Cari Teman Baru Anda Waktu Uang Aja Kamu Sudah Beli Apa Aja Dia Baru Dia Pake Baju Kemeja Biasa Karena Dia Bilang Sama Saya Kita Harus Kasih Apa Itu Boda Dulu 15 Juta Dulu Untuk Apa Itu Beli Baju Itu Baru Kita Masuk Dengan Kerja Beli Baju Apa Beli Produk Sambilan Baju Baju Produk 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 Jadi Semuanya Misalkan Beli Produk Sekitar 8 Sekian Yang Selebihnya Beli Baju Baju Sama Alat Yang Untuk Bisnis Itu Ada Uang Uang Dana Tim Uang Dana Apa Apa Pokoknya Uang PO Suma Dipakai MAP Pokoknya Total Habis Semua 15 Juta Kalau Habis Semua 17 Jadi Kamu Selama Gabung Disana Habis Uang Sekitar 17 Juta 17 Juta Itu Jual Apa Aja 17 Juta Itu Itu Ada Utang Sama Saya Kasih Taruhan Untuk Kecik Saya Minjam Mas Intinya Kamu Ngutang Sampai Sekarang Saya Masih Ada Utang Di Bank Utang Di Bank 6 Juta Per Bulannya 600 600 Sama Teman Ada Utang Juga Tapi Lagi Usaha Juga Cuma Tidak Banyak Utang Untang Untuk Pulang Dari Bandung Saya Pikir Djaminkan Susai Warrior Ini Itu Utang Yang Dibanyakan Sekarang Saya Lagi Mikir Gimana Ada Tempat Kerja Yang Oke Dan Utang Bisa Lunas Biasa Nyaman Berarti Kamu Gabung Di Sana Yang Bukan Dapat Kebahagiaan Katanya Kalau Gabung Di Sana Panin Duit Terus Ini Gimana Ini Nyatanya Panin Apa Kalau Di Kampung Panin Padi Panin Duit Panin Dutang Mulai Sekarang Saya Panin Dutang Orang Kampung Banyak Bilang Eh Katanya Kamu Nggak Pulang Lagi Dulu Saya Waktu Di Pernah Bilang Apa Sama Warga Saya Sebelum Sukses Sebelum Bawa Orang Tua Kehaji Belum Pulang Belum Nggak Mau Pulang Belum Saya Waktu Update Status Tentang Pian Ditanya Orang Kampung Apa Apa Kamu Bilang Tentang Perusahaan Waktu Kamu Di Sana Selalu Bahas Tentang Kebahagiaan Tentang Motivasi 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 Itu Itu Biar Apa Biar Kita Yakin Terus Biar Nggak Ngedon Semangat Terus Biar Kita Ingat Gimana Susahnya Orang Tua Kita Biar Semangat Terus Berarti Kalau Di Sosial Media Kalian Memotivasi Bikin Status Ini Untuk Semacam Orang Kaya Padahal Aslinya Gimana Nggak Ada Apa Karena Kita Disuruh Dibuat Motivasi Kayak Gitu Misalkan Membuat Status Happy Terus Gitu Kita Harus Ada Motivasi Misalnya Lagi Dimana Di Cafe Foto Buat Senek Motivasi Gitu Oh Makanya Kalian Sering Bikin Status Kayak Semacam Motivasi Gitu Itu Biar Dilihat Oleh Upland Kamu Bawa Kamu Yakin Gitu Ya Upland Kita Upload Misalnya Foto Degas Mas Harus Bawa PU Biar Dapat Impian Mas Kalau Nggak Ada PU Nggak Ada Mas Bidang Gitu Lah Sama Upland Kita Wow Ini Yang Bang Amin Upload Yang Bang Amin Sharing Sama Kalian Di UGD1 Channel Ini Semuanya Nyata Nggak Ada Rekayasa Dan Ini Semuanya Fakta Lapangan Lagi Dan Fakta Lapangan Dan Ini Salah Satu Mantan Member Yang Yang Ngomong Langsung Bahwa Cara Mereka Di Selalu Memamerkan Kekayaan Memamerkan Status Yang Bagus Motivasi Padahal Aslinya Gimana Artinya Kosong Semua Dicati Di Apa Itu Ngajak Seperti Yang Saya Bidang Tadi Jujur Kalau Jujur Orang Nggak Nggak Marah Sama Kita Ini Kita Bilang Di Pusaha Dreselin 3 Juta Sebulan Panen Duit Kemarin Waktu Kamu Diajak Kamu Disuruh Bawa Apa Apa Apakah Kamu Harus Punya Ijazah Harus Punya Skill Apa Saya Tanya Saya Tanya SMP SMP Boleh Juga KK KTP Saya Awal Siap KTP Berarti Itu Salah Satu Trik Mereka Juga Misalkan Yang Ajak Orang Yang Walaupun Kita Nggak Punya Ijazah Tetap Juru Datang Ya Katanya Bawa Nyesel Nggak Nyesel Juga Karena Nggak Bisa Dapat Apa Apa Habis Itu Utang Banyak Sekarang Lagi Yang Dini Nyeri Kerja Untuk Bayar Utang Karena Kenapa Kalau Saya Nggak Bayar Utang Pasti Orang Bank Ke Rumah Saya Bawa Polisi Nanti Pastilah Satu Bulan Harus Ada 600 Kalau Nggak Ada Bagaimana Orang Bukannya Panen Duit Tapi Malah Panen Hutang Dan Itu Kenyataan Pahit Yang Kamu Alamin Ya Saya Alamin Berarti Benar-benar Bukar Kayasa Ya Kamu Dibang Utang Berapa 6 Juta Taruh Buku Honda Abang It Parsa Barat Juga Doktrin Para Member Yang Pernah Mau Kalau Ada Oknum MLM Apapun Yang Mengajak Kalian Kerja Mengajak Kalian Merantau Atau Kalian Nggak Sanggup Mencari PO Mencari Member Mencari Anggota Baru Kalian Nggak Bakal Dapat Apa Karena Karena Sekarang Sangat Susah Mencari Orang Sangat Mencari PO Baru Karena Orang Sudah Nggak Bakal Percaya Sama MLM Apalagi Kalau Misalkan Kita Mengajak Orang Gabung Dengan Cara Membeli Sebuah Produk Produk Nilai Belinya Juga Nggak Murah Seperti Misalkan Jutaan Atau Puluhan Juta Oke Guys Cukup Ini Aja Nanti Lain Kali Kita Bakal Bahas Lebih Dalam Soalnya Kalau Misalkan Kita Mau Bahas Tentang Ini Yang Nggak Bakal Habis Karena Banyak Yang Bakal Kita Sharing Kalau Ada Waktu Kami Bisa Ngobrol Lagi Tentang Pengalaman Saya Bagaimana Trik Trik Mereka Mencari Bintang Oh Tentang 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 Terima kasih telah menonton!